Ini untuk blok ini untuk cetak F2 Contohnya ini, sudah Oh sudah ada yang berana juga ya disini Misalnya ini Ini F2 ini, kita lihat Dari postur belakangnya Sudah kelihatan ya, dari Pantatnya itu ya, bisa dilihat Double muskel gitu Nah ini yang kelahiran sini Nggak dipotong ekor mas? Nah bedanya kalau kelahiran sini Jadi kalau ini hampir 6 kilo ya Jadi 5 5 kilo, berapa gitu Bahkan kemarin lahiran itu sampai sempat dibantu Soalnya Agak susah keluarnya Sehari di waktu pagi Sama di waktu sore Sekitar jam 3 Kemarin pas datang kesini kan kandangnya Semi umbaran full ya Nah ini setelah kita Kaji lagi karena kita Kepingin untuk Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan dokter hewan Terima kasih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Bihudurikum Welcome back to my channel Selamat datang kembali di Bukan dokter hewan Cerita inspiratif seputar dunia hewan Teman-teman pada kesempatan siang hari ini Ini masih mendung Kelihatan gelap Kita kembali ke Slawefam Di Pacet Mojokerto Selamat Siang Selang sore Mas Dekah Selamat siang Oke Apa kabar ini Mas Dekah Alhamdulillah sehat Puasa-puasa gini ya Tetap mas Kita kembali lagi Ya barusan hujan terus mas ya Makanya agak gelap Suasananya mendung kali ini Nah kita Ini domba-dombanya di belakang Di Slawefam Di sebelah juga ada nanti mas ya Di sebelah ada Nanti bisa langsung Juga ada sana Di kandang yang satunya tadi Kandang pertama juga ada juga Kita nanti tanya-tanya Semutar peternakan di Slawefam Sebelumnya ini Kebetulan pas ada Pengalahan pakannya ini Iya Di udang pakan Buat pakan Ini setelah ini Langsung dikasih makan gitu Atau di silase Kayak gitu Mas Dekah Kalau setelah ini Langsung kita sajikan Ke palung pakan Jadi sudah langsung dikasih Di tempat pakan Langsung makan Ini Ini kan Rumputnya kita Ini Hari ini tadi Rumput odot Yang kita arit Itu Kita kombinasi Dengan bahan kering Ada Tambahan sedikit Plus konsentrat Sekalian Diaduk sekalian Karena rumputnya Juga memang pas Agak basah ya Hujan begini Nah ini Prosesnya Dimasukkan ke Tong-tong-tong-tong-tong itu Nanti Setelah ini Diangkut pakai mobil Lalu disajikan langsung Masih makanya pun pakai mobil Jadi ini Kena air hujan Menyisati musim hujan Ya ini tadi Ngaritnya kan pas hujan Di wilayah pacet Sini kan hujan Jadi Ini agak basah Kita campur Dengan Apa itu Selamper Ada selampernya Jagung Terus tambahan konsentrat Kita kasih Premix juga Semuanya langsung Diaduk Jadi satu Langsung disajikan Biasanya kan Kalau kena air hujan Atau embun Dan lain sebagainya Kan rawan Kebung Kebung Betul Makanya Dikeringkan Ini gak apa-apa Mas ya meskipun ini air hujan ya Enggak Gak ada masalah sebenarnya Karena ada Bahan kering yang kita Campur juga Jadi Tidak mengaruh ke Kebung atau Hanunbotan Jadi intinya Terserap dulu Yang kena air hujan Ya betul Biar agak kering Kayak gini Jadi mensiasati Kalau Bahan pakan itu basah Jadi kita bisa Siasati dengan Jangan lupa Mencampurkan Bahan kering Kalau ini sih Sebenarnya tujuan lain Adalah memang Tambahan sumber serat Dan karbohidrat Sebenarnya Jadi ada tujuan Tujuan lain adalah Kalau rumput odot saja Kan gak cukup Sekedar rumput odot saja Jadi kita kombinasi Dengan Ada bahan Disini selam berjagung Ada Tambahan konsentrat lagi Kita kasih Terus ada Kalau teman-teman Lihat itu ada Sebenarnya premixnya Juga Langsung sekali Ngadu ini Langsung kita Kasihkan Kalau untuk hijauannya Mas Hijauannya disini Khusus hanya untuk Menggunakan rumput odot ya Atau ada Kalau disini kita Nanam dua Ada odot Sama pakcong Cuman yang hari ini Setok banyak Adalah Rumput odot Pakcong kita juga ada Cuman Nanti mungkin Minggu selanjutnya Ini ada Pakcong Cuman yang hari ini Setoknya ready Banyak Itu kita Gunakan rumput odot Oh odot Jadi gak apa-apa Mas Misalkan Ini bulan ini Bul odot Terus bulan depan Pakcong Gak apa-apa Gak apa-apa teman-teman Karena kebutuhannya Di sumber serat Jadi Nasinya Ya tetap Ini yang utama Selebihnya nanti Tambahan yang lainnya Adalah di konsentrat Di Kebutuh apa Di bahan-bahan lain Misalnya Ada selamper Tumpi Dan lain-lain Ya dan juga Tidak terlalu lembut ya Mas Untuk pencoprannya Emang disengaja kayak gini ya Iya Supaya Ngunyahnya bisa maksimal Gitu Iya betul Ini yang disini Ini biasanya Satu Timba itu Habis Untuk berapa domba Mas Kalau Satu timba Ini misalnya Untuk domba Dewasa Ini kita kurang lebih Sebenarnya Kebutuhannya Kalau di Satu blok itu Timba ini kurang lebih Kita satu blok Butuh Lima Lima Tapi itu isinya Yang Kurang lebih Isinya ya Sepuluh Sepuluh ekoran Jadi kita isi Lima Lima ini Tergantung Isinya nanti Satu Koloni Satu koloni Kalau jumlahnya Banyak Di dua puluh Tinggal Kelipatannya Wah Ini Slawe Farm Rating Domba Ini cepat Gantinya cepat Ini Dorper Dorper Sufok Dan Awasi Untuk lebih jelasnya Kita sambil keliling Keliling ke kandang Bisa Ini dari Slawe Farm Seperti ini Semi-semi Domba Kambing Sekilas Padahal Domba Dorper Iya Betul Ini semuanya Kandangnya Bentuk panggung Seperti ini Atau ada yang Sistem yang lain Mas Kalau kita Di sini Khusus kandang ini Kita gunakan Semua panggung Tapi yang di kandang sebelah Ada Umbarannya sedikit Kita buat ruang Untuk umbaran Oh kandang-kandang Semi-umbaran Semi-umbaran Tapi Sebenarnya Kandang utama kita Yang memang di sini Yang di kandang panggung ini Yang sana nanti Untuk kita Persilangkan Untuk ceta F2 Itu rencana Oh yang di sana Yang di semi-umbaran itu Ya nanti kita sambil keliling Ke sana juga Mas Dikai Boleh Kalau yang di sini Kebanyakan Di koloni gitu Kalau ini di koloni Mas Danda Jadi kurang lebih Satu blok Isi 20 betina Satu pejantan Full blood dorper Satu pejantan Full blood dorper Kebetulan ini F1 Angkatan pertama Yang lahir di Selawefam Betina-betinanya Sudah besar Oh ini betina-betinanya F1 Yang hitam-hitam itu Yang anu ini juga Ini F1 Oh Agaknya siap-siap Untuk cetak F2 Mas di sini ya Ini untuk Blok ini untuk cetak F2 Contohnya ini Sudah Oh sudah ada yang berana Juga ya di sini Misalnya ini Ini F2 ini Oh ini berarti Yang berana Sudah berana Ini F2 Mas Jika Ini F2 nya Teman-teman Ini F2 Jantan atau betina Mas ini Kalau yang ini F2 Subkedap Betina Betina Yang ini betina Nah keren ya Ini berapa hari Mas yang F2 ini Ini terus terang Baru umur 6 harian Satu minggu 6 harian ya 6 hari Panjang Tinggi panjang gitu ya Untuknya ya Dan ini untuk indukannya Beranak satu mas ini Iya Dan sebagian ini mas Yang sudah di koloni Dengan ini Kalau ini Kalau puluh belat Nanti kalau mau lihat Dari atas bisa juga Ini untuk Betina-betinanya Sudah F1 ya Iya Sudah F1 Kepala hitam ini Sudah Ini F1 F1 Yang memang dulu lahir disini Terus kita besarkan Ya ini insya Allah Nanti laktasi pertama Tapi keren-keren Mas Laktasi kedua Laktasi kedua Ini ada juga Yang F1 nya F1 Nantinya yang F2 Itu yang dijual Jantannya Atau betina aja mas Untuk Untuk F2 ini Kita pakai Yang Yang Berjantan Kalau yang betina Kita kembangkan lagi Oh nanti dikembangkan lagi Bisa jadi nanti F2 dorpor Kita silangkan Dengan Supok Misalnya gitu Pengen Anul lagi Atau Mau cetak F3 lagi Ya masih bisa Dengan Pol belat dorpor Nah ini Kalau untuk Kohe-kohenya Kayak gini Pembersihannya Berapa bulan sekali Mas disini Kalau kita Hampir kurang lebih Dua minggu Sudah kita bersihkan Oh dua minggu sudah dimersihkan Ini bulan umpuk Ini nanti mas Banyak Nanti diambil Kebetulan di pacet ini kan Banyak petani Ada yang nanam jagung Ada yang nanam Apa itu Banyak lah Terutama Yang jagung Mereka Juga menggunakan Kotoran kambing Dari selawai farm Jadi dari Makanya per dua minggu aja Sudah Numpuk Kita keruk Sudah banyak Disini Berapa persak mas Biasanya Nah itu kemarin Ada yang 10 ribu Ada juga yang Ya kalau saksakan itu Rata-rata 10 ribu ya Dia masih mentahan Tanpa digiling Itu ngambil sendiri ya Itu ngambil sendiri Ngambil sendiri Disini Jadi Sudah ngambil sendiri Tapi Sebenarnya kita lebih ke arah Karena dari Pihak petani Itu kita Tidak hitung Jumlah saknya Tapi Silahkan ambil Nanti Ya kita dikasih berapa Gitu untuk Oh Dia hanya Terus kan Yang mengerukkan juga Mereka sendiri Jadi istilahnya Sama-sama Kita nanti dapat Kita nanti dapat Jagung Dari mereka Walaupun sebenarnya Kita beli juga Tapi Kan lebih Lebih murah Mutualisme gitu Ya betul Ya Nah seperti itu Teman-teman Ternyata Ternak domba itu Nggak hanya ini ya Nggak hanya domba-dombanya Tapi kohenya juga bisa Menguntungkan Kalau yang disini Kandang apa mas disini Ini kandang F1 Kemarin Kalau pas Liputan pertama Ini kemarin ada banyak Kurang lebih sekitar 15 Sudah laku Sisa 4 Alhamdulillah Jantan-jantan F1 Jantan F1 Sisa 4 Yang lainnya kemarin Dari 15 ekor itu Sudah laku Dan tidak khawatir juga Mas Deka ya Tentang penjualan Betul F1 Dorper untuk Selama ini Dan juga kedepannya Masih Insya Allah Masih Masih menarik F1 Dorper Sampai hari ini Di peternak Digunakan juga Untuk Bedaking Ada juga yang dipakai Lagi untuk pemacek Semuanya ada Nah Kita yang murah Memang di Dorper Yang F1 nya itu Tidak ada warna hitamnya itu Jadi polosan itu Nah itu yang kemarin 70 ribu per kilo Sudah banyak yang Nanya Terus sama Kami konfirmasi Untuk persiapan kurban Ada juga Beli-beli Untuk persiapan kurban Dagingnya lebih enak Nah itu mungkin harapannya Kedepan juga ini mas Barangkali nanti Selawe Bukan hanya Selawe farm Tapi Selawe Sate Dan kambing Selawe Ini Ini sepertinya Stimulus awal Dari Mas Tondai Siap ini Kita gagas Di hilirnya Ya istilahnya Ya kan Kalau ini kan Hulunya Nanti Hilirnya Sekali ya Nggak boleh Denger-denger Memang lebih Mantep gitu loh Satenya Meskipun turunannya Betul-betul Memang Dorper ini Di daging Dia kan Number one Masih hari ini Belum ada yang mengalahkan Dorper Untuk dari sisi Kelembutan dagingnya Terus Ya serat-serat dagingnya itu juga Kalau orang yang paham daging Tesnya akan berbeda Dengan Domba biasa Jadi Mudah-mudahan Ya insya Allah ini Stimulus awal Dari Tondak Mudah-mudahan terrealisasi nantinya Boleh-boleh Nah yang disini Yang disini kok ada Yang kotak-kotak Gini mas Yang gede-gede ini Ya ini Sebenarnya ini pejantan semua Yang di blok sini Kita sendirikan Ini pejantan pertama kita ini Sebelum Sebelum Dorper Dorper Jadi dulu pernah Pernah Menggunakan Texel Ada juga Vanroy Ada juga Yang kita gunakan Disini F1 nya Awasi Sebelum Sebelum Datang Dorper Dan lain sebagainya itu Yang full blood itu Yang full blood itu Dan ini sebagian untuk Apa Kamar-kamar Kota-kota Laktasi Mas ya F1 Yang F1 F1 Disini Untuk F1 nya itu Tergantung juga Dari jenis Indukanya mas ya Semakin bagus Indukanya maka Semakin bagus Buka anakan F1 nya ya Betul Kalau pengalaman kami Menurut kami Yang bagus disini Ketika kita gunakan Dorper itu Sebagai pemacek Anaan Dengan Persilangan Cross Texel ini Bagus Jadi Menurut kita Yang dengan Cross Texel ini Yang bagus ya Yang Yang kelasnya Domba-domba Crossingan Lokal gitu ya Jadi kalau Kalau dengan Domba Garut Itu sebenarnya Bagus Jadi Bagus Cuman Kalau kita Lihat dari Sisi Apa ya Dari sisi Pertumbuhan Dan lain sebagainya Itu malah Cenderungnya Lebih bagus Yang di Dengan Texel Betinanya Texel Berjantannya Full Blood Torper Padahal Kalau yang di Garut Kan juga Relatif cenderung Tinggi dan panjang Gitu mas ya Nah kelebihannya Di Garut itu Memang Anak-anaknya Banyak Banyak Jadi sekitar 3 2 sampai 3 ekor Kalau disini Itu rata-rata 2 sampai 3 ekor Itu sering Memang Kalau untuk Nanti Teman-teman Ngejar Di Kelebihannya Sebenarnya Garut Juga bagus Karena Bobot Nanti diketikan Jual Jadi kan Texel Lahir Cuman 1 Tapi sementara Garut lahir 2 Bobot Texel Lahir Katakanlah 4 kilo Bobot yang Garutan 2 3 Katakanlah 3 kiluan lah 3, berapa Misalnya gitu Nah secara Kalkulasi Nanti Sebenarnya Yang Beranak 2 ini Memang Kalau untuk Jual bobot Kan nanti Ketemunya akan Lebih Lebih besar Yang menang Di Bobot ini Tapi Dengan Harga yang Betinanya Cross Texel Ini kita jual Juga Harganya Bagus Kemarin Dan anak-anaknya Hitam putihnya Juga lebih Banyak Lebih banyak Yang lahir Dan juga Non-seo Bukan untuk Mendiskriminisikan Domba Garut Untuk Parasnya Lebih Ayu Lebih ganteng Yang Texel Kalau Garut Kemarin itu Kalau di Betina Garut Kan gak ada Terlalu kelihatan Telinganya Nah kalau di Pas kita silangkan itu Anaknya sudah Mulai muncul Telinganya Tapi Tidak terlalu besar Kecil-kecil Itu murni dari Betina-betina Garut Sambil keliling Mas Siap Boleh Mau naik juga Bisa Kita yang naik Dari tadi Belum naik Oke Kita naik Kita juga ambil contoh Disini ada Betina Garut juga Mas ya Ada Nah ini sekalian Diambilkan contoh Dilihat contoh Jadi misalnya Betina Garut Seperti ini Teman-teman Ini betina Garut ya Jadi Telinganya itu kan Ini sudah Ini kan gak ada Ini Agak terlalu kecil Nah pas Anaknya lahir Kita disilangkan Ini Nah tapi ini Pas beranak Cuma satu Tapi kalau Garut-garut yang Besar kan Kalau Garut-garut yang besar Biasanya Cendrungnya Dia juga dua Tapi anaknya Kurang lebih seperti ini Bagus juga sebenarnya Ini masih lokal Garutnya Atau gimana ini Ini sudah F1 Sepertinya sudah F1 yang kemarin Oh iya Kayaknya Karena ini angkatan Yang dari blok Sebelah sana Ini kan Sebelah Tampak ada Telinganya sedikit Iya Kalau yang asli Tidak Malah kayak kecil Gitu Terlalu kelihatan ya Berarti ini F2 mas ya Anaknya Tapi telinganya sudah Sudah panjang Sudah bagus Berarti kalau yang RF2 Kebenarannya juga Ini black hat Jadi Menarik lah Jadi intinya Setiap generasi itu Terjadi penambahan Perbaikan genetik Iya Betul Jadi Sebenarnya Garut juga bagus Cross texel itu juga bagus Tinggal Memang Pengaruh pejantannya Kan full blood dorper itu Tadi Sehingga Sehingga anak-anaknya Juga bagus Juga bagus juga Jadi Pewarisan genetik ini Memang Terwariskan ke Anak-anak keturunannya dia Genetik memang Gak pernah bohong 30% itu Bisa kelihatan Kalau yang disini mas ini Ini full blood Ini full blood Ini full blood Ketina Full blood dorper Ini anaknya Full blood Ini anaknya Cuman biasanya Setelah di video ini mas Yang nanya itu Bawanya nanya full blood ini Tapi kita belum Belum kita lepas Belum berilis ya Belum berilis sementara ini Mohon maaf Diselah Belum Boleh Dilihat Tapi Tapi nanti jualnya Mungkin 3 bulanan lagi 3 bulanan lagi Teman-teman kurang lebih Nah Ini kalau yang full blood Full blood itu Yang beranak kembar Itu juga ada Mas Dekah Jarang Sebenarnya jarang Tapi kita kemarin ada 2 ada 3 pun ada kemarin Tapi Jarang ya Jadi Mungkin dari 10 Hanya 1 Gitu Iya Ini Full blood juga Ini full blood Wah keren-keren mas Full bloodnya ya Rata-rata blackhead semuanya ya Iya Emang ya itulah Ladi genetik itu Gak pernah bohong tadi ya Nah ini Keren-keren semuanya Jadi tetap Kita lihat Dari Postur Belakangnya Sudah kelihatan ya Dari Pantatnya itu ya Bisa dilihat Double muscle gitu Double musclenya Nah ini yang kelahiran sini Gak dipotong ekor mas Nah bedanya Kalau kelahiran sini Tidak ada Pemotongan ekor Jadi Murni masih seperti itu Ini panjang-panjang Baik jantan dan betina Gak dipotong ya Gak ada Gak ada kita potong Nanti misalkan Pembelian 3 bulan lagi pun Nanti toh Recordingnya juga ada Recordingnya juga ada Bahkan kita dari Selawai Farm Juga mengeluarkan Sertifikat Yang memang ini Kelahiran di sini Jadi kita Kelahiran Selawai Farm Ini sekalian Mumpung di atas Mas Ini yang Boleh Ini adalah Nah Kemarin kan sempat Ada video Buntingan-buntingan Dorper Dikawinkan Dengan pejantan Support Sudah ada yang lahir mas Sudah ada yang lahir ini Alhamdulillah Pas ini di sini Jadinya Ublek semuanya Cuma terkonfirmasi Jadi Lahiran anaknya Kurang lebih semuanya Ini yang 3 ekor beranak Itu anaknya hitam semua Lah iya Jadi 3 ekor ya Keren masih Super ya Super Tapi Tapi anaknya ini hitam semua Coba teman-teman lihat Gak ada putihnya sama sekali ya Sama sekali Gak ada putihnya Tapi memang Bobot lahir itu Bisa di 5 sampai hampir 6 6 kilo-an 6 kilo-an 6 kilo-an Kalau bobot lahir itu Per ekornya ini mas Jadi kalau Ini hampir 6 kilo ya Jadi 5 5 kilo Berapa gitu Bahkan kemarin lahiran itu Sampai sempat dibantu Soalnya Dibantu Agak Agak susah keluarnya Iya Ini jantan Kalau ini Betina Ini betina Yang jantannya Cuma yang ini Ini betina Ini jantan Ini kemarin Gimana Ya ini yang kemarin Beranak 2 Oh ini 2 Mati Gimana Iya yang 1 Anaknya itu sakit Terus Iya itu Telah tiada Meninggal Mau gimana lagi Iya Iya itu Resiko Beternak Teman-teman Jadi ini Kemarin Beranak 2 Jadi ada Dorper yang beranak 2 Ada ini Kemarin Di farm kita Tapi Dari Full blood suffoc Jadi Persilangan Dengan Dorper Anaknya ini 3 ini Beranak Semuanya Hitam 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 semuanya Yang mati Kemana juga hitam Mas Iya sama Hitam semua Beranak 2 ini Tapi Cuman memang Ukuran Yang lahir 1 Ini Lebih Lebih besar Gitu loh Dia Yang lahir 2 Daripada yang lahir 2 Ini rata-rata berapa hari sih mas? Kalau ini sudah Mau jalan 14 harian 14 harian? Mau jalan 14 hari 14 harian Tapi kemarin Ada yang ngomong gini mas Ini jatuhnya F1 suffoc Masalahnya Benetiknya yang Apa Itu Suffoc Yang jantan Betinanya itu kan Ngikutin gitu Tapi ya F1 nya kan Ya super Yang lahirnya Hampir 6 kilo Betul Ada yang bilang Seperti itu Tapi Intinya Ketika domba Unggul itu Memang kita silangkan Anaknya juga Super unggul Jadi Kalau kita Kalau kita Lihat ini Termasuk anaknya Besar dan Bagus Gitu ya Ya Kalau dorper kan Cenderung pendek Ini sudah mulai Kita dapat tinggi Yang ini Anaknya ini Dapat tinggi Panjangnya juga Kayaknya lebih panjang Cuman ini betina Anak-anaknya Nanti kita Yang jantan kemarin Ada itu Satu Ini keren mas Ini kayak tinggi Gede Sudah kelihatan gedut Gitu ya Jadi Memang dalam artian Bukan hanya Pejantan yang Mendukung Perbaikan genetik unggul Tapi juga betina Betina juga Menjadi bagian penentunya Semakin bagus Dan semakin Gede Betinanya Maka semakin Besar peluang Memperbaiki genetiknya Teman-teman Jadi jangan lupa Nanti teman-teman Yang pengen memperbaiki Domba-domba Genetik unggul Langsung saja Hubungi mas Dek Siap Bisa langsung ke Selawefarm Atau bisa main langsung Atau Bisa juga WA kami Di Google Map Ada Langsung di Cari nanti Diketik di Selawefarm Itu bisa Atau sebelum itu Janjian dulu Dengan Mas Deka Ada tamu mas Atau kita lanjut Keliling Sudah sama Pak Rus Sudah ada Sama Pak Rus Oke kita lanjut Lepas sini atau Balik lagi Mau balik lagi Boleh Ini Sama Sebenarnya Betina Sulfok Dan Betina Dorper Oh ini Pejantannya Sulfok Sebagian Yang Betinanya Sulfok Sebagian Dorper Nah itu Mau gak Kalau mau Dilihat Karena ini Ada juga Yang lahiran Oh ada juga Yang lahiran Disini Mas ya Oh itu Disitu Wah keren Ini teman-teman Oh betina-betinanya Sulfok Juga ada Nah kalau Yang kayak gini Sulfok Sulfok itu Banyak yang Lahir kembar Mas Deka Kalau Sulfok kita Selama ini ngalami Masih lahir satu Masih lahir satu Masih lahir satu Ini lahiran Atau mau ini Disendirikan Ini disendirikan Karena Sepertinya Ini Untuk yang mau lahiran Mau lahirannya Mas ya Gak tau Belum lahir Tapi gak tau Disendirikan Mau Melahirkan Dan juga Yang disini Kalau yang ini Pejantan Sulfok Betinanya Dorper semua Oh ini Jadi berapa ekor Mas Totalnya yang Pejantannya Sulfok Betina Dorper Yang full blood itu Kalau pejantan Kurang lebih Disini ada Tujuh Tujuh ekor Yang Tujuh ekor Full blood Sulfok Itu kita koloni Ada yang kita koloni Dengan Yang Lokalan Ada yang kita koloni Dengan full blood Full blood Kalau yang Untuk full blood Dorpernya Kalau untuk full blood Dorper Ada juga Yang disana Banyakan yang Sulfok Atau yang Dorper Yang disini Sebenarnya masih banyak Yang Dorper Yang Dorper Oh gini Tapi juga yang Kawinan-kawinan Dorper Full blood Dengan Dorper Dorper Juga banyak Mas ya Banyak Banyak Ini ada lah Kalau yang Sulfok Dikawinkan Dorper Betinanya ada berapa Kalau yang Kalau yang Dorper Betina Dorper Dikawinkan dengan Pejantan Sulfok Kalau disini ada Kurang lebih 20 ekor 20 ekor Yang betina Full blood Sulfok Ya nanti kita nantikan Full blood Dorper Nanti kita nantikan Kedepannya Apakah kesemuanya Anaknya itu Hitam Lahir terkonfirmasi Tiga ekor ini hitam Teman-teman Nanti dijual juga Apa enggak Mas Dekain Nanti yang Hitam-hitam Kalau Untuk hitam-hitam itu Ya kedepannya Mesti kalau jantan Akan tetap kita Jual Tapi Sementara ini Kita Masih Menggunakan Sendiri Karena kita kan Juga ada Yang mau kita Silangkan Lagi Kita silangkan Nanti untuk Di kandang sebelah sana Itu Full blood Maksudnya Betina-betina F2 Atau Betina F1 Coba kita silangkan Lagi nanti Dengan Super Tadi Dengan Yang Super Cuman kan Nunggu besar Nanti Karena Usia 1 tahun Setengah Nanti baru bisa Jadi pemacem Ini nanti Turunnya lewat sana Bisa Mas Dekah Bisa Kalau mau lewat sana Bisa Lewat sana sekalian Nanti kita ke belakang Tinggal sedikit Ini teman-teman Kita masih keliling-keliling Di Slawifam Kalau yang lewat sana Kita tidak bisa Kita harus Balik lagi Karena Plus Oke kita balik lagi Ini sambil Bahas ini Mas Pemberian pakan juga Ini Boleh Kita kan Sampai Z Yang ada di Slawifam Ini pemberian pakannya Sehari berapa kali Kalau kita Hanya menggunakan Sehari dua kali Sehari dua kali Mas Sehari dua kali Itu sudah Kayak tadi Yang komplit Tadi Iya Cuman sudah Komplit fit Itu Lengkap Jadi Sehari Di waktu pagi Sama Di waktu sore Sekitar jam Tiga Sampai jam Lima sore Itu kita Berikan pakan Dan ketidak Ketinggalan pula Juga Mineral blocknya Ya Seperti ini Ini kebutuhannya Kayak impor ini Mineral blocknya Mineral blocknya Impor Nah teman-teman Dan juga untuk Ini ya Mas Untuk cempe-cempe itu Ada semacam Kripit Kripit ya Kita pakai Tambahan gitu ya Jadi Cempe-cempe Kita nanti Kasih kripitnya Di sini Jadi betina Kepalanya Tidak bisa masuk Untuk makan kripit Tapi kalau Untuk anaknya Bisa Jadi dia lebih pendek Dan nanti Untuk Punyanya betina Itu ada di sini Konsentratnya Kita tambahin lagi Konsentrat Oh khusus untuk Betina-betina Betina yang Hari ini Menyusui Itu ada Tambahan konsentratnya Lagi Oke kita sambil Keliling-keliling lagi Teman-teman Nanti Barangkali Ada yang kurang Saya tanyakan Teman-teman Bisa tanyakan Di kolom komentar Kalau yang awasi Awasi juga ada Kita sedikit Awasi Betina awasi Yang beranak Ini Ini full blood Awasi ya Percantannya awasi Di sini juga ada Cuman ini Anaknya betina Anaknya betina Oh rata-rata Yang awasi Anaknya juga Satu juga Ini anaknya satu Sama yang full blood Juga satu Ini Bercantan betina Mas yang ini Sama itu Betina juga Oke siap Kita lanjut Mas Dekah Ke belakang Ini Kita judulnya Keliling-keliling Selatan Selawipam Oke Teman-teman pada tahu Dan nanti Apabila pertanyaannya Saya kurang Bisa bertanya Di kolom komentar Iya Boleh Keren dari luar sini Kalau untuk Minumnya kayak gini Mas ya Iya Kita berikan Palung air Minum sendiri Tapi ini nanti Kalau kotor Kita bersihkan Tempat airnya Mengalir Jadi Atletum Dia Air minum Ada terus Tapi tetap Sering dibersihkan Mas ya Mas ini tadi Saya sudah tanya Atau belum Tadi saya lupa Ini yang putih-putih Tadi dikasih apa Mas Oh iya Ini sebenarnya Tujuannya Kayak kapur Mas Dia kapur sebenarnya Kita berikan Satu Mengurangi Kalau dia itu Katakanlah ada bau Atau amoniak Itu mengurangi Terus yang kedua Kapur ini sebenarnya Punya efek nanti Untuk pertanian Jadi tanah akan Lebih Gemur Lebih subur Lebih Karena sudah ada Campuran kapurnya Dari kotoran itu Jadi Murni Apa Enggak murni Kotoran kambing aja Sudah ada Campuran kapurnya Semacam dolomit itu mas Ya Kalau istilahnya Pertanian itu Kapur dolomit Oh kapur dolomit Atau Istilahnya dolomit Untuk Membuat tanah itu Menjadi PH nya itu bagus Gitu Ini ketinggian berapa sih mas Dari tanah yang Kandangnya ini Kalau ini 1,25 1,25 Jadi 1 meter 25 Karena memang Tanah kita Yang di wilayah sini Untuk kandang itu miring Gitu Jadi Yang sana tadi rendah Gak sampai 1 meter Oh didatarkan gitu ya Jadi Untuk Untuk yang Untuk yang ini Jadi tetap settingan kandang itu Seakan-akan rata Tapi sebenarnya Di bawah itu tanahnya Miring Miring Intinya gitu Oh jadi Tapi Kalau teman-teman ingin membuat kandang Jangan lupa Formasinya adalah Jangan terlalu dekat dengan kotoran Jadi memang Kalau bisa di 1 meter 2,5an Atau 1,5 sekalian Satu Satu Nanti Ngambil kotorannya Mudah Yang kedua Kalau dia terlalu dekat Kan bisa Kena penyakit Fenomenia Jadi kalau Misalnya Kotoran itu Mengeluarkan amoniak Begitu ya Itu kan bisa Cenderung sakit Nah tapi ketika Lantai itu Sudah tinggi Jadi sudah Tersapu angin Nggak Nggak sampai Naik ke Hewannya Nggak sampai Naik ke Dobanya Jadi itu Satu-satu fungsi Jadi jangan terlalu Mepet dengan tanah Kasih space Untuk Ada Celak udara Rongga udara Untuk Sirkulasinya Biar bagus Ini juga Selokan Kayak di Kayak disini Ini sudah 1,5 meter Ini Ini 1,5 meter 1,5 Yang tadi disana 1,25 Disini 1,5 meter Jadi Seakan-akan rata Tapi sebenarnya Tanahnya kita ini Aslinya Mirim Untuk meluruskan Kandangnya Meratakan lantainya Dibikin yang sini Lebih tinggi Mungkin mau disini Boleh Ini yang Merino Oh Merino juga ada Mas ya Wah komplet Pemak Bahkan kemarin Sudah beranak ini Beranak-beranak Banyak yang Merino Mas Oh jantanya yang Merino Wah ini yang Cewantik ini Apa Tua anaknya itu Kalau mau lihat Anaknya Merino Merino Ini loh Cantik Cakep ini 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 semi-semi panda Yang itu juga panda Jadi ada istilahnya Kalau orang menyebut Merino panda Itu Karena Hitam putih Ini jantan Dijual gak mas ini Kayak gini Nah ini terus terang Baru lahir tuh Tali pusernya Belum Baru lahir ya Belum Jadi umur Lima harian Lima harian Lima harian Nanti kedepannya Yang Merino Merino Dijual Kita jual Untuk Merino Kita jual Merinoan atau jogrok Kalau yang Merino Kalau Merino ini Masih harga jogrok Sebenarnya Yang Terutama yang Seperti ini Jadi masih kita jual Harga jogrok Lepas sapeh Kurang lebih berapa Mas Dekah Kalau yang Merino Kemarin itu Sudah Mulai muncul Harga di Delapan Delapan Juta Itu umur Tiga bulan Itu Ini Kelas-kelas kontes Berani kontes Saya yakin Kalau mau Ya ini Pejantannya kita Yang di belom ini Anak-anaknya Ini rata-rata Ini Banyak yang Jantannya yang tadi Ini ya Ini yang jantan Ini bertina-bertina Wah Saya yakin Ini berani Ini anak-anaknya Itu juga Di sana Jadi kalau Per hari ini Bulan ini Yang termasuk Beranak itu Satu Anak-anaknya Sufer itu Sufok Dorper Sama Blok Merino Ini yang hari ini Banyak beranak Wah keren mas Yang ini mas ya Ini lepas sapeh Kurang lebih Delapan jutaan ya Kalau ini harga Lain lagi Oh ini lain lagi Karena Karena gak buti polos Sudah ada Motif-motif Tertanya Ya tadi Siapa tahu Dibawa sekarang Iya boleh Teman-teman Tapi kemarin Kalau memang Teman-teman Ingin rencana Ingin beli Sudah bisa mulai Nabung Isikan uang Di Minimal di Delapan juta Itulah Yang ini Merino nya Nanti kalau Sudah semakin besar lagi Harga akan berbeda Harga akan berbeda Semakin Tapi Kalau butuh Kita ada Ini juga Merino Sama Ini blok Kalau ini Merino Ini durasinya Makin panjang mas Kita Preview sedikit Yang umbaran Terus kita tutup mas ya Boleh Nanti saya Tadi sudah janji Yang di umbaran Oh disini Yang di belakang Sini ada umbaran Boleh yang sini Dialak mau Kalau yang di umbar Gini Yang apa Yang disini Kalau disini Yang betinanya Garut Oh betinanya Garut Betina Garut Ini udah sebenarnya Kandang umbaran Teman-teman Itu karena hujan Dia berteduh Di kandang sana Kelebihan kandang umbaran Ini ya Kita akan menghemat Bahan kayu lah Terus yang kedua Dari sisi Dia Kawin Atau apa Dia akan lebih bebas Lebih enak Di tanah ini Cuman efeknya Ketika hujan gini Tanahnya basah Kotoran bercecer Di mana-mana Jadi Kalau Kandang panggung Dia Kotoran Mesti akan jatuh Di sana Dan kemarin juga ada yang komen Ampingnya gede Ini Apa Boros di tempat Mas Lebih luas Lebih luas Ini bisa ke sana Sedikit mas Bisa Nah ini teman-teman Sekalian ini Di sana ada Untuk Apanya Untuk kandang satu lagi Baranya yang satunya Nah ini teman-teman Di Selawefam Yang disini Ada dua lokasi Atau Dua apa namanya ya Dua Kandang Iya Ini kandang yang kedua Jaraknya Tidak terlalu jauh Hanya Sepuluh meteran Dari kandang pertama Kalau yang satunya Kandang pertama itu Dari sini berapa kilo Mas Deka Kalau dari sini Kita kurang lebih Menempuh jarak Satu kilo setengah Satu kilo setengah Satu kilo setengah Nah ini teman-teman Ini kandang Untuk Apa Pemandangan sekitar Di Selawefam Teman-teman Bukan hanya Lihat domba Dan belajar domba Beli domba Tetapi disini juga Sambil ini Bisa Apa ya mas Bisa Kalau mau Teman-teman Jalan-jalan ke pacet Kan banyak wisata Tempat wisata Bisa sekalian Main ke Selawefam Oh disini Gudang pakannya sendiri Ya untuk Nanti kandang ini Ada tempat pakan sendiri Kandang sana juga ada Wah ini dipanggung lagi mas Nah Kemarin pas datang kesini kan Kandangnya Semi umbaran full Nah ini Setelah kita Kaji lagi Karena kita kepingin Untuk Menambah populasi Hari ini kita ngejar Di penambahan populasi Itu kita buat Kandang lagi Karena kita butuh Jadi akhirnya Pikir-pikir Lagi Sepertinya kandang yang Semi umbaran inilah Yang akan digunakan Untuk kandang Kita bangun Kandang panggung Karena Sejauh ini Kalau Beli lagi Tanah dan lain-lain Kan tentu Mahal Nah yang sudah ada ini Yang kita manfaatkan Oh jadi lebih efisien Yang panggung ya Jadi Buat yang panggung lagi Untuk Koloni lagi Kandang koloni Sebenarnya Kalau yang disini Kurang lebih sama mas ya Domba-dombanya F1 dan dan sebagainya F1 sama Oke mas Dekah Terima kasih banyak Nah ini sudah Satu sesi ini Luama banget Mudah-mudahan Benar-benar Bermanfaat Mas Dekah Baik untuk teman-teman Mudah-mudahan Semoga Tambah berkah Tambah sihat Mas Dekah Dan juga Tambah jaya Untuk Slawefamnya Dan untuk teman-teman Yang menyaksikan Video ini sampai habis Terima kasih banyak Semoga Pertanakan makin maju Domba makin lemurmu Dan kebahagiaan Senantiasa mulai Ibu team Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Dekah Ya tidak ada Itu saja Terima kasih Jangan lupa di like Subscribe And comment Karena itu gratis Dan menyenangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih